Hai kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Zekta Oke teman-teman di video kali ini disini saya akan coba update lagi nih ya karena ada aplikasi plug-in ataupun plug-in UI system versi terbaru teman-teman versi 13.0.2 oke nah plug-in UI system yang saya pakai ini versi yang sebelumnya kita sudah bahas teman-teman ya yang sudah support ini ya Nah sudah support untuk musik dan juga ada Mi Smart Hub apakah ketika kita coba update ke versi terbaru ini untuk bagian yang musik ini dan juga Mi Smart Hub ini apakah dia masih tetap ada atau malah jadi hilang teman-teman nanti kita akan coba tes ya kita akan coba lihat nanti Nah sebelum saya disini update ke aplikasi plug-in terbaru perlu teman-teman ketahui ternyata disini untuk fitur ya yang musik ini dia itu bisa bekerja dengan baik teman-teman kita akan coba di sini saya masuk dengan menggunakan aplikasi musik bawaan ya Oke ini kita suaranya matiin dulu aja seperti ini kita masuk ke aplikasinya seperti ini nah kemudian disini kita coba putar musik Oke ini kita sudah berjalan musiknya kalau misalnya kita keluar kita coba lihat disini ada ya disini keluar nah kemudian kalau misalkan kita coba buka disini ternyata disini juga sekarang kedeteksi teman-teman nah musik yang saat ini kita pakai on my way dari Alan Walker disini ini sudah berjalan kalau kita klik Nah seperti ini teman-teman kita bisa ngatur volume ya seperti ini Nah gitu kan kemudian kita bisa ngatur juga tetap ingin pindahin ke mana-mana apa ke lagu berikutnya atau ke lagu sebelumnya contoh disini Lily ya kemudian kita aku apalagi alone seperti itu jadi fungsinya sebenarnya disini untuk di bagian kontrol center ini ini berjalan dengan baik di versi 13.0.132.10 teman-teman ya Nah itu versi yang saat ini saya pakai di Poco X3 Pro dan juga di Poco F3 ya di sini juga sama di Poco F3 juga sama saya menggunakan versi yang ini di MIUI 13 Indonesia ataupun Global Mi itu berjalan dengan baik nah disini kita akan coba update teman-teman ya ke versi terbaru apakah sama seperti ini kalau sama kita pakai yang terbaru tetapi kalau malah jadi hilang lebih baik kita pakai lagi yang ini karena sudah berfungsi dengan baik ya seperti itu langsung aja disini ya teman-teman kita lihat dulu ke bagian pengaturan sini seperti biasa kemudian ke bagian aplikasi ya ke bagian aplikasi ini kelola aplikasi kita lihat dulu plug-in nah ini dia teman-teman nah versinya yang ini ya biar teman-teman tahu nanti 13.0.132.10 ini yang versi stabil teman-teman ya ya di kedua HP Poco F3 dan juga Poco X3 Pro saya ini berjalan dengan baik dan ini khusus untuk MIUI 13 sekali lagi ya book kalau di MIUI 12.5 ini nggak bisa ya Oke langsung aja disini kita coba install teman-teman aplikasinya ini sudah ada nanti kalau misalkan teman-teman ingin coba langsung aja nanti download ini seperti biasa saya simpan di deskripsi dan ini teman-teman untuk aplikasinya langsung aja kita install atau kita update ingin update aplikasi ini langsung aja kita update teman-teman kita coba lihat di sini ya Oke aplikasi terinstall Oke dia sedang menyekan nih teman-teman nah rincian terlangsung lihat sekarang versinya sudah di 13.0.2 Oke dan di sini dia berjalan dengan baik enggak ada masalah di sini teman-teman ya enggak ada masalah seperti itu kita coba lihat di sini untuk UI kontrolnya kita coba lihat ya kontrol senternya nah kontrol senternya di sini dia untuk di bagian musiknya malah jadi hilang di sini malah ada me smart hub nah kekurangannya di versi sebelumnya Nah kita lihat di sini di versi sebelumnya di versi 13.0.1 32.10 nah disini untuk me smart hub dia itu hanya untuk apa ya Nah halaman ini hanya tersedia untuk penguji beta katanya kita coba di sini ya yang versi terbaru Apakah dia juga sama atau bisa dipakai miss smart hubnya kita coba lihat klik Nah sama ternyata teman-teman di sini juga halaman ini hanya tersedia untuk penguji beta jadi kalau menurut saya lebih baik menggunakan versi sebelumnya atau versi yang sama seperti di Poco F3 ini yang sudah saya tadi sebutkan Oke jadi seperti itu teman-teman Nah bagaimana kalau misalkan kita sudah install dan cara baliknya mudah teman-teman kita langsung saja an install update ya langsung aja disini kita masuk ke dalam aplikasi lagi selanjutnya masuk ke kelola aplikasi kita cari plugin seperti ini kemudian kita hapus data dan casenya seperti ini dan kita an install pembaharuan seperti itu ya kita an install dan disini dia sudah ke versi bawaannya nah ini dia kalau kita coba baik seperti ini dia hanya ada musik saja seperti ini tidak ada miss Smart Hub teman-teman ya seperti itu langsung aja disini kita update aja lagi untuk aplikasinya teman-teman ya di sini saya sudah tersedia aplikasinya ke versi tersebut ya kita coba lihat disini sistem peluai plugin nya sebentar kita cari dulu disini Oke kita langsung saja update nanti ya mana nih teman-teman enggak ada teman-teman Oke berarti kita harus download Oh ini ada ya kita update dulu langsung aja kita update kita install lagi disini Oke versinya sedang memindai dan kita coba lihat disini untuk rinciannya Oke dia sudah di versi 13.0.1 ya Nah udah ya Oke kita back back kita back kita keluarkan semua dari desain aplikasi dan kita langsung aja coba lihat nah sekarang udah ada di versi sebelumnya atau sudah balik lagi ya jadi seperti itu kita coba lagi musiknya disini kita buka kemudian kita putar ya kita coba lihat apakah dia bekerja nah dia bekerja teman-teman dia bisa ya nah bisa ya ada ya kemudian untuk yang lainnya juga bisa ini juga sama seperti itu Oke mungkin itu aja teman-temannya disini terkait update plugin UI system terbaru di Poco X3 Pro ya ini bisa ya teman-teman teman-teman cuman ya kalau saya simpulkan enggak recommended sih malah adanya me smart hub aja untuk pengaturan yang musik seperti ini dia enggak ada teman-teman itu sangat disayangkan padahal itu sangat apa ya sangat berguna sih sebetulnya gitu teman-teman sangat berguna sekali gitu hal ini ya jadi sekarang ini udah bisa aktif sudah bisa jalan gitu teman-teman udah mantep ini ya seperti itu ya Oke mungkin itu aja teman-teman ya di video kali ini terkait pembahasan aplikasi UI system terbaru atau plugin UI system terbaru ya Oke itu dan mungkin sih kalau misalkan teman-teman bertanya Bang pakai tema apa disini saya pakai tembak kombinasi ya tema kombinasi nah ini ya beautiful magic teman-teman nanti bisa search saja ya di bagian aplikasi tema nah ininya saya menggunakan apa namanya web paper bergeraknya itu dengan nama text ya seperti itu teman-teman ya kalau misalkan teman-teman disini ingin coba langsung aja ya cari aja di sini ya di tema cari aja langsung di sini nih ya beautiful magic nah nanti seperti ini ya Nah ini nih Nah beautiful magic teman-teman seperti ini ya kemudian untuk di web paper bergeraknya saya disini menggunakan text page yang ini ya Oke itu aja mungkin teman-teman ya di video kali ini semoga bermanfaat dan juga ini bisa menambah informasi juga buat teman-teman sampai ketemu lagi di video selanjutnya Oke ya mantap sih kemendingan versi yang ini keren oke 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 Terima kasih.